Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri, guru sentra persiapan ya sayang ya Pada hari ini Bu Fitri akan memberikan materi anak-anak pada sentra persiapan Anak-anak sebelum Bu Fitri menyampaikan materi selanjutnya Mari kita buka kegiatan belajar mengajar ini dengan pembacaan doa ya sayang ya Agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratis Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratis Syekh Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasah ta'limiyati kebun sari Wa asa'ati dina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wa ilil ma'udubi alayhim Walab dalin Rabbi ufirli wa liwalidayah Walil mu'minina Amin Alhamdulillahirrabbilalamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa Mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzugni fahma Amin Alhamdulillahirrabbilalamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat nariyah Allahumma sali salatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita hijabah Anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa di hijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya sayang ya Anak-anak jumpa lagi dengan Bu Fitri di sentra persiapan Pada hari ini Bu Fitri akan menerangkan tentang anggota keluarga Seperti minggu yang kemarin Anggota keluarga itu ada ayah, ibu dan anak Kalau di rumahnya ada nenek dan kakek juga masuk di anggota keluarga Kemarin sudah diajarkan tentang anggota keluarga Sekarang Bu Fitri mau mengajak anak-anak untuk belajar Dengan materi yang sama yang ada di LKS yaitu halaman 6 Anak-anak ini ya materinya ada di LKS halaman 6 Tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak yaitu menghitung jumlah gambar Yang ada di samping ini Kemudian garis yang putus-putus ditebeli Dan kolom-kolom yang kosong ini ditulis sesuai dengan angka yang Sesuai dengan gambar, jumlah gambar ini ya sayang ya Ini kan ada garis putus-putus Nanti tugasnya anak-anak ditebeli Menebali garis putus-putus seperti ini Setelah ditebeli Kotak yang kosong ditulis berdasarkan jumlah gambar Karena jumlah gambarnya ada 13 Maka ditulis angka 13 Ini juga ditebeli ya nak ya Ini ditebeli seperti ini Ini yang bawah juga sama Ini nanti tulisan garis yang putus-putus ditebeli Garis yang putus-putus ditebeli Dan kotak-kotak yang kosong ini ditulis sesuai dengan jumlah gambar Ya nak ya Jumlah gambar sisir ini ada 14 Jadi ditulis sesuai dengan jumlah gambar yaitu 14 Anak-anak itu tadi tugas yang pertama yaitu Menebali angka Juga menulis angka yang kosong pada kotak Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua Tetap ada di LKS halaman 7 Apa tugas anak-anak Tugas anak-anaknya yaitu Menebali huruf ini ya sayang ya Sesuai dengan apa yang ada di LKS Kemudian mengisi titik-titik yang kosong ini Sekarang Bu Fitri bantu Untuk menyelesaikan titik-titik yang kosong yang ada di baris pertama Siapa yang biasanya belanja ke pasar Anak-anak bisa lihat gambarnya Siapa yang biasanya belanja ke pasar Anak-anak bisa dilihat gambarnya siapa sayang? Ibu betul Ini ditulis ibu Jawabannya ada di sini ya Kalau tidak ibu ya ayah Sekarang gambar yang kedua Siapa yang biasanya memasak di rumah? Yang memasak di rumah siapa? Dilihat gambarnya lagi Siapa? Ibu betul Ibu ditulis ibu di sini Untuk yang soal ketiga dan soal keempat Dikerjakan sendiri ya nak ya Jangan lupa Kalau selesai mengerjakan ditulis tanggal di atasnya Ya sayang ya Selamat mengerjakan Anak-anak sekarang kita lanjutkan dengan materi yang ketiga Materi yang ketiga yaitu Membatik Membatik ini caranya bagaimana bu? Caranya anak-anak menebali garis putus-putus ini Ditebali garis putus-putus ini ya sayang ya Semuanya ditebali seperti ini Setelah semua ditebali Oh sudah ditebali semuanya bu Punya nya bu Fitri Saya kasih contoh satu aja ya Nanti anak-anak lanjutkan dari rumah ya nak ya Setelah ditebali semuanya seperti ini Anak-anak tugasnya yang kedua apa? Diwarnai Diwarnai seperti ini Diwarnainya boleh menggunakan warna yang tidak sesuai dengan punya bu Fitri Boleh warna biru Boleh warna ungu Boleh warna merah Warna kesukaannya anak-anak Ini bu Fitri memakai warna kuning dan orin Nanti ini juga dilanjutkan mewarnai Dilanjutkan mewarnai Semua diwarnai sampai habis Sehingga menjadi batik yang sangat bagus Anak-anak demikian tadi materi hari ini di sentra persiapan Bu Fitri ingatkan lagi anak-anak ya Tugas di sentra persiapan Yang pertama yaitu Anak-anak Menebali angka yang sesuai dengan jumlah gambar Setelah ditebali Yaitu anak-anak menulis angka tersebut pada kotak yang kosong Sesuai dengan jumlah gambar Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua Yaitu Anak-anak menebali Kata ibu dan ayah Setelah ditebali Kemudian anak-anak mengerjakan Mengisi titik-titik yang kosong Itu sudah dikasih contoh sama Bu Fitri Nomor satu pertanyaannya Siapa yang biasanya belanja ke pasar Itu diisi Yang kedua juga diisi Yang ketiga diisi Dan yang keempat diisi Itu tugas yang kedua Ada di LKS halaman 7 Untuk tugas yang ketiga Ada di LKS halaman 15 Yaitu Membatik Anak-anak untuk tugas yang pertama Tugas yang kedua Dan tugas yang ketiga Nanti cukup difotokan saja Di kolase Kemudian dimasukkan di link pengumpulan tugas Anak-anak selamat belajar Jangan lupa Sebelum belajar Membaca Basmala Dan selesai belajar Bersyukur kepada Allah Dengan mengucap Alhamdulillah Semangat anak-anak Aku pasti bisa Sekarang Bu Fitri Ingatkan ya sayang ya Jangan lupa Semua tugas diselesaikan Sebelum pukul 12 Anak pintar Anak hebat Seperti bisa Anak-anak semangat Belajar dari rumah Alhamdulillah Anak-anak untuk materi hari ini Sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fidini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat Al-Asr ya sayang ya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca surat Al-Asr sama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna linsan lafi khusr Illa الذina amanu Wa amilu salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsabar Alhamdulillah Robil alamin Kita lanjutkan Dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang baroka Dan kelak anak-anak Dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh